Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi melibatkan bus pariwisata yang menabrak warung di Kelurahan Kaliroso, Kecamatan Tawamangu, Kabupaten Karanganyar pada hari Sabtu, 25 Juni 2022, siang. Video yang dihimpun dari akun Instagram Terang Underscore Media, melalui rekaman video amatir tersebut, memperlihatkan sesaat setelah kecelakaan yang melibatkan satu unit bus pariwisata tersebut terjadi. Menurut informasi yang didapat, bus wisata Bernopol K1626B tersebut membawa 50 orang penumpang dari Nganjuk dan hendak melakukan wisata di kawasan Sekipan. Namun sesampainya di sekitar Bundaran Cicoa, lanjutnya, bus diduga mengalami remblong. Bus sempat menghindari beberapa kendaraan saat berada di jalan turunan. Supir banting setir ke kanan dan menabrak sejumlah kios, warung. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kernet dan penumpang selamat, supir hanya luka ringan. Setelah berhasil dievakuasi, penanganan kecelakaan tunggal tersebut diserahkan kepada Satlantas Polres Karanganyar.